Hei hei Sobat Altar, kembali lagi kita membahas fakta menarik di dunia. Sudahkah kamu mengetahui mengenai beberapa fakta unik di Vietnam? Fakta unik tersebut sebelumnya adalah rahasia. Penasaran kan? Vietnam merupakan salah satu negara besar di wilayah Asia Tenggara, berbatasan langsung dengan negara Kamboja, juga China. Hanoi yang merupakan ibu kota Vietnam merupakan negara yang cukup berpengaruh dan memiliki perkembangan yang sangat pesat lho. Bahkan, Vietnam diproyeksikan akan menjadi negara industri yang banyak dilirik. oleh investor dunia. Di sisi lain, Vietnam juga memiliki sejarah yang sangat panjang beserta fakta-fakta unik yang menyertainya. Tentu, semua itu sangat menarik untuk dibahas. Nah, bukan kamu yang penasaran. Kali ini, kita akan membahas berbagai fakta unik yang mungkin belum diketahui. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, asal-muasal penduduk Vietnam. Salah satu legenda mengatakan bahwa orang-orang Vietnam merupakan keturunan dari seorang putri Tiongkok yang abadi serta Tuan Naga Lautan. Tentu saja, legenda ini sangat relate dengan kondisi topografi negara Vietnam yang berbatasan langsung dengan negeri tirai bambu, yaitu China. Yang kedua, tubuh presiden yang diawetkan. Ho Chi Minh merupakan nama presiden pertama dari negara Vietnam. Sama halnya seperti insinyur Soekarno di Indonesia, Ho Chi Minh yang juga dikenal dengan sebutan Paman Ho adalah tokoh yang sangat luar biasa dan berpengaruh besar bagi kemerdekaan negara ini. Apalagi Vietnam saat itu harus berjuang menghadapi pelawanan negara adidaya Amerika Serikat dan berhasil mengalahkannya. Sebagai penghormatan, Paman Ho yang telah meninggal tahun 1969 lalu, jasad beliau pun dibalsem dan dipamerkan di Mauslo. Hanya saja, para pengunjung dilarang mengabadikannya, baik dalam bentuk foto maupun video. Kemudian yang ketiga, budaya yang dipengaruhi oleh beberapa negara. Sobat Altar, tahukah kamu bahwa budaya Vietnam tidaklah serta merta hadir secara murni dari negara ini? Melainkan, kebudayaan tersebut juga dipengaruhi oleh negara lain, terutama China dan Perancis. Ini dikarenakan Vietnam merupakan bekas jajahan kedua negara tersebut. Akulturasi budaya di Vietnam biasanya bisa kita temui dalam segi kuliner dan arsitektur bangunan. Selanjutnya yang keempat, perbedaan antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Vietnam terbagi antara dua wilayah, yakni Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Di antara keduanya, kamu bisa merasakan nuansa yang amat berbeda loh. Di Vietnam Utara diwakili oleh ibu kota negara, yakni Hanoi. Sementara di wilayah Vietnam Selatan diwakili oleh Ho Chi Minh City. Jika kalian mengunjungi Hanoi, maka kalian akan merasakan suasana yang lebih tradisional. Sementara jika kalian mengunjungi Ho Chi Minh City di bagian selatan, maka kalian akan merasakan nuansa yang lebih modern, urban, layaknya kota metropolitan. Yang kelima, Nguyen. Nama terbanyak di Vietnam. Sobat altar, mungkin kalau di Indonesia nama yang banyak digunakan adalah Budi, Putri, dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan Vietnam. Nama yang umum disematkan kepada seseorang di negara ini adalah Nguyen. Bahkan nama ini juga banyak digunakan baik dari kalangan pria maupun wanita. Nguyen diambil dari nama sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Vietnam pada tahun 1802 lalu. Orang Vietnam percaya bahwa dengan menggunakan nama Nguyen, maka akan terhindar dari berbagai gangguan. Bahkan dengan nama ini, seseorang dapat terhindar dari pajak. Maka tak heran, Nguyen digunakan oleh 40% orang dari total keseluruhan populasi di Vietnam. Yang keenam, plat nomor motor hanya di satu sisi. Di berbagai negara termasuk Indonesia, setiap kendaraan bermotor wajib menggunakan plat nomor di bagian depan maupun belakang. Namun beda halnya dengan kendaraan di Vietnam, khususnya motor, karena plat motor hanya terpasang di bagian belakang saja. Hal unik yang satu ini tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Vietnam sendiri. Unik bukan? Yang ketujuh, makanan ekstrim yang sangat terkenal. Sudah pernah mencicipi makanan ekstrim? Buat kamu yang mengumari makanan ekstrim, sepertinya kamu wajib mencoba makanan khas Vietnam yang satu ini. Namanya adalah Tietchan. Sepintas, makanan ini seperti semur biasa yang dilengkapi dengan kuah berwarna merah. Namun, kuah tersebut merupakan darah binatang segar loh. Biasanya darah yang digunakan dalam sajian makanan ini berasal dari hewan babi atau bebek. Kira-kira seperti apa ya rasanya? Ada yang mau coba? Yang kedelapan, salah satu negara paling bahagia di dunia. Sobat Altar, sebuah lembaga survei yang menganalisa tingkat kebahagiaan bernama Happy Planet Index melaporkan bahwa Vietnam merupakan negara dengan tingkat kebahagiaan kelima di dunia. Sekaligus menempatkan negara ini sebagai negara terbahagia kedua di Asia Pasifik pada tahun 2016. Tidak hanya itu, menurut survei yang dilaporkan Gallup International Association, Vietnam bahkan menjadi negara teroptimis dalam tren ekonomi. Sekaligus menempatkannya di posisi kedua dalam indikator ini. Selanjutnya, makna dari bendera Vietnam. Bendera Vietnam terdiri dari warna dasar merah yang di tengahnya terdapat gambar bintang dengan sentuhan warna emas. Namun, apakah kamu tahu apa makna di balik bendera itu? Bintang emas pada bagian tengah bendera melambangkan lima poin utama, yakni petani, pekerja, intelektual, pemuda, dan juga tentara. Selanjutnya, yang terakhir, negara paling sukses mengendalikan COVID-19 di Asia. Kita tahu bahwa di tahun 2020 adalah tahun di mana pandemi COVID-19 melabar ke seluruh dunia. Sudah jutaan kasus positif ditemukan, beserta ratusan ribu jiwa pada akhirnya meregang nyawa. Vietnam juga menjadi salah satu negara yang terdampak oleh virus corona tersebut. Namun, Vietnam menjadi negara di ASEAN yang paling sukses mengendalikan penyebaran COVID-19. Padahal, Vietnam berbatasan langsung dengan China yang menjadi awal epicentrum virus ini. Gimana nih, Sobat Altar? Itu tadi 10 fakta unik negara Vietnam. Ada yang mau berlibur ke sana? Semoga video ini bisa menambah wawasanmu dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya.